Ini infonya ada warga Priebumi, Melayu. Ya, ada. Apakah posisinya ada di sini atau di atas? Di atas, Bang. Priebumi ini, kampung ini cantik sikit. Cantik sikit, ya. Orang asli sana asal. Wajahnya beda enggak? Beda. Beda, ya. Biasa lupa orang itu... Apa Indonesia itu? Papua. Papua, ya. Jadi wajahnya kayak wajah orang Indonesia Timur, ya. Saya suka rambutnya. Ya. Kamu pernah nyetanya. Kayak Paul Pogba. Pak Paul Pogba, dong. Dari mana, Bang? Dari Indonesia. Dari Indonesia. Halo, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini, teman-teman semua? Semoga sehat selalu, ya. Dan mulai bersama aku, Rizky, tentunya. Kali ini kita mau lanjutin dikuasaan dari teman-teman semua. Perkampungan suku asli Malaysia. Oke. Kampung kemansah Malaysia. Langsung aja kita nonton videonya. Aku penasaran, ya, dengan video-video yang seperti ini. Thanks untuk teman-teman yang sudah request. Nanti untuk beli video originalnya. Akan aku letakkan di description box-nya. Nonton. Pengetahuan lagi, nih. Setelah berberan hari-hari, ya. Dapat. Romahnya sangat cantik. Amat. Suka, tapi. Harus begini. Akhirnya bisa tahu. Hai, teman-teman. Kali ini kita jalan-jalan agak jauh. Tepatnya di Malaysia, Kuala Lumpur, di daerah Gomba. Oh, oke. Vlog kali ini bertujuan untuk mencari suku asli atau suku pribumi yang berada di daerah Malaysia. Kampung Kemensah merupakan kawasan yang berada di daerah Gomba. Nama tempat ini diambil dari nama sungai yang mengalir di kawasan ini, yaitu Sungai Kemensah. Kawasan ini terletak di mukim hulu Kelang. Kawasan ini mayoritasnya diduduki oleh orang Melayu selain diduduki bangsa Cina, India, pendatang, asing, dan orang asli. Walaupun kawasan ini terletak tidak jauh dari ibu kota Kuala Lumpur, namun masih terdapat penduduk suku asli kampung Kemensah yang biasa disebut orang asli oleh masyarakat setempat. Dikarenakan kawasan kampung yang semakin padat penduduk dan hutan-hutan mulai ditebang untuk dijadikan pemukiman banyak suku asli yang dipindahkan ke beberapa kawasan yang masih asli. Namun masih ada beberapa suku asli Kemensah yang tetap bertahan di tempat asal mereka. Masih sangat-sangat hijau asli sekali. Kalau suku asli itu emang tempat tinggalnya pasti di situ. Setibanya saya di kampung orang asli, saya disambut oleh suku asli Kemensah yang bernama Jamil. Mayoritas suku asli Kemensah tidak beragama atau ateis. Namun ada beberapa yang sudah memeluk Islam, dikarenakan menikah dengan masyarakat luar. Selain Jamil, saya juga menemui seorang penduduk asli Kemensah yang lain bernama Simon. Simon mengajak saya dan istri untuk berkeliling kampung sambil menceritakan tentang adat dan tradisi di kampung Kemensah. Di Malaysia terdapat sebuah organisasi dari pemerintah yang mengurus segala hal berkenaan dengan suku asli atau orang asli yaitu JAKOA. Disingkat, Jabatan Kemajuan Orang Asli. Mereka bertanggung jawab mengurus segala hal dari pendaftaran sekolah, menyediakan fasilitas, dan menyalurkan bantuan berupa uang atau materi. Jika kita lihat, rumah-rumah di kampung orang asli ini sudah terbuat dari batu. Itu karena JAKOA telah membiayai dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan orang asli di kampung ini. Namun terdapat satu rumah yang masih terbuat dari kayu karena ingin mengekalkan tradisi nenek moyang mereka. Dan sengaja sebagai simbolik. Saksikan vlog kali ini mengelilingi kampung Kemensah untuk mengenal lebih dekat tentang suku asli atau orang asli yang ada di Malaysia. Masih sangat alami, wah luar biasa. Hal seperti ini jarang kita temukan tentu saja. Terima kasih videonya. Halo guys, saat ini kita lagi nge-vlog ya di daerah kampung Kemensah. Infonya sih kampung ini ada beberapa, apa namanya? Apa? Suku asli. Warga pribumi yang masih tinggal di kampung tersebut. Ini kampung deket dengan Zunegara kan? Iya, di belakang Zunegara. Ini masih naik berikutnya. selamat menikmati 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 selamat menikmati